Ini ada nombor satu orang Mas Mert Mas Mert Suara ku Eko Aman Sudah live Youtube ya Belum Hamlah belum datang Tunggu Hamlah sentar Wistaku Apalah Ibu sambil ngasih pembukaan Ya Eh videonya nanti kalau pembukaan pertama Dinyalain dulu semua ya Biar dipoto ya Halo Adik-adik Weh Jangan tidur dong Nyalain videonya ya Nanti ya sebentar ya Siap bu Siap bu Kelamaan dirumah ini jadi Ya kelamaan dirumah ya kalian ya Januari lah insyaallah Mungkin di SIF Masuk kampus Sekarang ada 74 Mas Mert kalau Hamlah udah masuk kabari ya Ya Belum nampak Iya, sebentar Oh, sebentar Agak bermasalah jaringannya Nunggu sebentar Oke, sambil Kakak amunya Kalian udah ini Tugasnya ya Yang kelas RPL Tugasnya udah dikenain ya Selasa nanti presentasi Kenapa suara saya Amin gak bu? Iya, tapi Di tempatku suaraku balik lagi Gak tau kenapa Dua device ibu Satu sih Tapi emang ada HP di sebelah Lagi ngecas Ini pengaruh Tak ada HP di sebelah Nih You Terima kasih. 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 Kedengeran ya? Saya dengarnya suaranya putus-putus soalnya. Kedengeran. Kedengeran. Oke. Saya kuliah di Arsi masuk tahun 2013. Lulus tiga setengah tahun. Mungkin sebelum bahas ke materinya, aku cerita, saya cerita dulu kali ya, dulu gimana pengalaman selama kuliah, terus sampai sekarang udah terjun di dunia kerja, udah masuk ke industri startup, kayak gitu. Dulu itu, mungkin terpunya, kayaknya sih denger-dengar sekarang tuh udah nggak ada kelas, kayak KC, MDI, networking tuh udah nggak ada. Nah, dulu itu saya semester lima masuk ngambil kelas KC. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu, emang bener, paling banyak itu yang dibutuhkan itu dari materi MDI. MDI itu cukup mendominasi lapangan pekerjaannya, kalau dari pengalaman saya sejauh ini. karena basic analisis terus proses sistem informasi itu banyak banget dibutuhkan. Sedangkan untuk sisi programmingnya itu, bagi saya sendiri ketika zaman udah terus maju, bahasa pemrograman pun juga berkembang pesat banget gitu. Jadi, kalau misalnya dulu zaman kuliah itu pakai bahasanya C, Java, mungkin sekarang perlahan bahasa-bahasa itu, kita udah nggak terlalu pakai banget di dunia industri startup ya terutama. Nah, di startup ini, apa terus bahasa pemrograman yang dipakai? Sekarang tuh udah banyak banget kayak udah ada kayak pakai Golang, pakai Ruby, terus ada React Native, yang mungkin ketika masa-masa kuliah itu nggak ada yang kita tahu gitu. Bahasa-bahasa pemrograman itu nggak pernah tersentuh, tapi di dunia kerja itu ada. Nah, terus gimana tantangannya ketika kuliah nggak diajarin, tapi dunia kerja membutuhkan itu gitu. Menurut saya nggak selamanya bahasa pemrograman itu harus kita kuasai, tapi kita punya fundamental atau konsep dari sih bahasa pemrograman itu tersendiri gitu. Kayak contoh, kita belajar Java, gimana itu OOP banget gitu. Nah, ada bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang juga dia basicnya OOP. Nah, itu tinggal menyesuaikan penggunaan bahasanya. Cuman by default, kita menggunakan apa-apa yang ada di sana, itu sebenarnya sama. Itu satu hal. Terus ada jenis functional programming gitu. Nah, itu bahasa pemrogramannya pun juga bervariasi. Cuman kita kayak cukup menguasai satu aja, sisanya itu udah bisa menyesuaikan nantinya kurang lebih kayak gitu. Kalau saya sendiri, dulu emang ketika kuliah itu sejujurnya tidak terpikirkan untuk jadi apa nanti gitu. Istilahnya nggak punya cita-cita buat, bahkan waktu saya lulus kuliah pun saya mencari pekerjaan yang saya tuh punya nggak sih, ada nggak sih pekerjaan yang saya mau dengan kriteria yang saya mau ini gitu. Nah, waktu itu saya, ketika saya di Badr, ketika saya, waktu itu di sana internship, jadi Android developer. Nah, ketika saya jadi Android developer di sana, mungkin merasakan ya euforianya menjadi seorang developer dan saya kurang nyaman gitu. Saya kurang, apa ya namanya, sebenarnya saya bisa mengikuti, tapi sayangnya saya nggak mengikuti, apa ya istilahnya kayak ada basic-basic pemrogramannya itu yang harusnya saya kuasai lebih awal gitu. Jadi, saya tiba-tiba jadi Android developer di sana, cuman saya nggak punya fundamentalnya, saya nggak punya teori-teori yang cukup deep, jadi kayak asal terjun aja gitu. Jadi, agak sulit gitu, buat saya sendiri agak sulit ketika harus berhormos ke sana lebih jauh akhirnya. Oke, saya angkat tangan buat jadi Android developer ke dunia kerja gitu. Sebenarnya bisa sih bisa, tapi untuk jadi tahap masuk ke tahap intermediate, saya males untuk belajar lagi gitu. Oke, kalau untuk bekerja, akhirnya ketika lulus, saya itu belum wisuda, udah cari kerja. Jadi, waktu itu kuliah 3 tahun, terus setengah tahunnya kepake buat skripsi. jadi kan kuliah itu kan 7 semester ya, 7 semester, 6 semester itu udah selesai skripsinya, tambah 1 semester lagi itu buat nunggu wisuda. Jadi, sidangnya itu kan di 2 bulan pertama, di awal 1 semester itu, bulan Februari sidang. Nah, saya selesai sidang itu, saya udah suruh buru-buru cari kerja gitu sama orang tua saya. Nah, terus, saya apply jadi Android developer, ya, keterima. Saya apply jadi... Orang tuanya tega banget, nyuruh cepet-cepet nyari kerja. Iya, nih orang tua saya gimana ya? Iya, nih? Iya, orang tua saya tuh seru. Katanya cepet-cepet lulus gitu. Jadi, saya tuh sebenarnya kuliah lulus cepet itu karena permintaan orang tua sebenarnya. Bukan. Saya kenal bu orang tuanya. Aduh. Jadi, karena orang tua yang minta, udah cepet-cepet lulus kuliah biar dapat kerja, biar bisa mengurangi, bisa membantu apa namanya, biaya perkuliahan jadi lebih, nggak terlalu beban orang tua, jadi terlalu banyak gitu. Akhirnya saya kerja, belum wisuda saya dipawon waktu itu. Nah, saat saya masuk dipawon itu, waktu itu saya cari kerja benar-benar yang, apa ya, pengen benar-benar tuh yang kayak, saya mau tuh gini, saya nggak mau yang ngoding banget, tapi saya juga nggak mau yang nggak ada ngodingnya, gitu. Nah, itu tuh agak-agak galau gitu kan. Kalau misalnya saya disuruh jadi Android developer, saya pasti full coding. Kalau saya, selain itu, kayak misalnya jadi bisnis analis, sistem analis, mungkin memang codingnya minim banget gitu, tapi, saya kurang tertarik, gitu. Tiba-tiba, adalah di grup komunitas, nah ini, ini pentingnya berkomunitas ya, penting banget, karena dulu, sempat pas masa kuliah itu, saya dari semester lima, atau semester enam, saya itu ikut komunitas namanya Indonesia Android Kejar by Google. Jadi, ini jadi apa? Di sana saya jadi fasilitator, fasilitator pengajar Android, tapi for beginner dan intermediate. Jadi, eh, apa ya, intermediate kayaknya. Saya dua, dua, dua hal itu yang saya, kayaknya saya tiga, tiga, tiga batch, saya ikut tiga batch, jadi kurang lebih, hampir dua tahun, saya selalu mengikuti, sebagai fasilitator di, apa, di Android, Indonesia Android Kejar, susah. Nah, dari situ mungkin saya kayak ngerasa, makin punya, punya label gitu loh, punya, punya nama gitu, di dunia IT gitu, makin merasa dirinya bergensi gitu kan, agak sombong dikit. Terus, sertifikatnya juga lumayan beberapa dapet, terus, akhirnya, pas saya cari-cari lawangan kerja itu, nemu lah di komunitas, ada nih startup, bawun, cari yang namanya QA Engineer, tuh profesi tersebut gitu, jadi kayak, ha, QA Engineer gitu, kayak baru tahu, terus, lihatlah requirements-nya, apa yang mereka butuhin, apa yang mereka cari, skill-nya tuh apa sih, gitu, lihat-lihat, oh, bisa bahasa pemrograman Java, terus, good analysis, terus, apa lagi ya, pokoknya intinya, itu saya banget gitu, ya padahal belum teruji juga, nah, terus, pas saya udah googling-googling, apaan ya, QA ini gitu, dan gak ada, punya rekan yang profesinya juga QA gitu, bener-bener gak ada, akhirnya saya tes lah, baca di kereta tuh, waktu saya mau, apa, interview ke perusahaannya, saya di kereta tuh, baca-baca dulu, harusnya baca-bacanya dari kemarin ya, saya mau baca-bacanya pas di kereta, pas di kereta, di komuter line, saya baca, apaan aja ya, kira-kira yang dipertanyakan, gitu, oh, ternyata, ada tes coding gitu, ada tes coding, cuman, cuman tes codingnya itu, sebatas mengukur logik kita gitu, jadi bukan yang kayak disuruh bikin, fitur, sampai selesai gitu, aplikasi sampai selesai, enggak gitu, tapi, sebatas, mungkin kalau di sini yang ada yang biasa, latihan-latihan, apa, coding pakai, mungkin dulu tuh, apa ya, coding bad gitu, nah, itu, cuman itu masih, menurut saya, pada saat itu, itu cukup membantu, tapi, kalau sekarang itu udah kayak ada, macam-macam ya, ada, ada lead code salah satunya, nah, kurang lebih, tes logiknya di sana, gitu, nah, pas saya di, interview, juga, apa yang saya, saya lakukan ketika itu, oh iya, saya punya, punya kemampuan di bidang ini, gitu, dan akhirnya, ya, itu pekerjaan pertama saya di sana, jadi, kalau saya pikir-pikir, untuk profesi, profesi IT, mostly, membutuhkan, skill, paling minim banget, itu, di, logik, programmingnya, gitu, jadi, nggak ada yang, bener-bener, kalau misal, mostly, pasti, butuh programming, test programmingnya itu, pasti dibutuhin, kalau kalian masuknya di bidang IT, kalau misalnya, mungkin, mungkin, selain itu, bahkan, QA, QA manual mungkin ya, yang nggak, QA manual nggak, karena, saya, saya sendiri, di ruang guru, sebagai panelist, untuk interview, kandidat, masuk ke ruang guru, jadi, saya, bener-bener, yang saya, untuk QA manual, jadi, agak sedikit, dunia, dunianya itu, sedikit berbeda, gitu, emang, emang, ketika, di, di, terjun di, dunia kerjanya pun, beda banget, gitu, karena yang QA engineer ini, coding, kalau yang manual ini, dia bener-bener, berhubungan sama fiturnya, manual banget, gitu, setelah, itu sih, saya, saya ngerasa, setiap company itu, punya, punya, ceritanya yang berbeda, punya, apa ya, apa, yang mereka, adopt itu, bener-bener beda banget, gitu, jadi, nggak ada, yang, satu, company ke company lain itu, mereka, mengadap, teknologi, yang sama, jadi, itu, kelihatannya, variatif, inovasi, inovasi company itu, pengennya seperti apa, itu, biasanya beda banget, dan challenge-nya itu, di sana, itu, menjadi challenge banget, dan, dari company ke company itu, saya mempelajari bahasa yang berbeda, awal tahun nanti, saya udah nggak di ruang guru, karena kemarin, saya dapat tawaran dari Kemendikbud, di Kemendikbud itu, di dalamnya ada startup kecil, teknologi di bidang IT, jadi, Nadiem, Bapak Nadiem itu, membuat startup di dalam Kemendikbud, untuk, apa namanya, membantu, dunia pendidikan, dengan adanya orang-orang teknologi, supaya lebih maju lagi, karena kan kita lihat, Bapak Nadiem ini dari CEO, Gojek, di mana dunianya startup banget, nah, dia pingin Kemendikbud itu, punya nuansa yang sama, dengan startup, yaitu membangun startup pasil tersebut, nah, kebetulan saya direkrut, saya direkrut sama, mantan VP saya, di BL dulu, jadi, mantan VP saya itu, dari Bukalapak, masuk direkrut ke Kemendikbud, nah, beliau merekrut saya, masuk ke Kemendikbud juga, dan, akhir tahun ini, saya udah terakhir di ruang guru, awal tahun, saya bakalan masuk ke, Kemendikbud, kurang lebih, itu, kalau perkenalan singkatnya, apa, saya langsung masuk ke sesi materi, Bu? Iya, di-share, bisa nge-share kan? Share materi? Oh, bisa, eh, share, bentar ya, saya kirim juga nanti materinya ke chat ya, ke chatnya anak-anak, oke, saya nggak pernah sharing, pakai ini Bu, pakai siapa namanya Zoom, saya share ini ya, mana tadi, dari Ibu aja, ya, entah, 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 kalau saya ngomongnya kecepatan, atau ada, yang putus-putus langsung di komen ya, oke, saya share ya, nanti, yang lain jelasin ya, oke Bu, gimana ini ya, Microsoft Word, ini, oke, udah nampak, sudah, oke, oke, silahkan, oh, di, sini, agak itu ya, oh iya, jadi begini ya, tunggu, jadi begini, yaudah, begini aja lah, oh, jadi gitu, oke, kelihatan nggak, di silin aja deh, kelihatan-kelihatan, oke, silahkan, halo, ya, silahkan, oke, ya, langsung ke materi, ini udah, jelas ya, yang mau kita bahas, automation testing, 101, kenapa sih, angkat materi ini, karena mungkin, ya, tadi pertama, Bumi bilang, ada kuliah yang relevan dengan materi tersebut, gitu, saya sendiri, nggak, nggak, apa ya namanya, sama sekali, nggak pernah expect, apa yang ada di materi RPL itu, ternyata kepake banget, di dunia kerja saya, dan, ada perasaan, apa ya namanya, aduh, banyak banget nih harus flashbacknya, dan, saya tuh, sering banget, jadinya harus, nyari buku, yang, yang apa ya istilahnya, yang membantu saya, untuk di bidang pekerjaan saya ini, karena, kebutuhan tersebut, gitu, apa sih, yang membedakan, QA engineer, sama QA manual, tadi udah, sempat, dimension di awal, kalau QA manual itu, mereka, melakukan testing, secara manual, terhadap, sistem, dari perusahaan tersebut, jadi, contoh kayak, misal, Tokopedia, punya, aplikasinya, itu sebelum, dibuat, automationnya, pasti ada, testing, secara manual dulu, gitu, jadi, bener-bener, itu tugasnya, QA manual, nah, si QA engineer-nya ini, adalah yang membuat, automation testing ini, kenapa sih, QA automation testing ini, diperlukan, oke, kita bisa, next dulu, ke, kenapa bu, kalau next bilang, nah, ini apa nih, ya, nah, bak, mungkin ini yang paling, identik, terdengar namanya, di dunia QA, gitu, kayaknya, QA itu, pasangannya bug, gitu, gak juga sih, cuman, secara, apa ya, secara experience, ya, memang, tugasnya QA adalah, menemukan, si bug ini, sebelum, fitur itu, rilis ke production, ini mungkin, saya akan berbicara, dengan, menggunakan, keywords, keywords yang, kalian, disini teman-teman, belum paham, kali ya, apa sih, maksudnya, rilis di production, kayak gitu, gitu, ini, bahasa startup banget, gitu, jadi, cuman, saya coba jelaskan, secara general, maksudnya, kayak production ini tuh, bener-bener, yang ada di play store, yang ada di app store, itu namanya production, jadi, kalau misalnya development itu, ketika, masih internal, masih di dalam lokalnya, gitu, nah, bug ini, yang harus ditemukan oleh, QA tersebut, untuk, tahu, sebelum, user yang nemuin, gitu, jadi, harus bener-bener di filter, bener-bener end to end, semua fitur harus clear, bahwa, udah gak ada lagi nih, bug-nya, oke, boleh next, Bu, tunggu, tunggu, oke, lanjut, sekali lagi, kayak gopay, tahu lah, pasti ini punya siapa, ini punya Gojek, mungkin dulu, ada yang memanfaatkan bug ini, kalau, dengan Google, Google Playcard, saat itu, tahun lalu ya, kayaknya, tahun lalu, ini, mengalami, total kerugian, puluhan miliar, nah, kenapa, ini, ada bug ini, jadi, kejadiannya itu, Google Playcard itu, sebenarnya saya gak pernah, gak pernah tahu penggunaan Google Playcard, cuman, waktu itu cukup happening, ketika, beli, dengan harga, 22 ribu, kalau gak salah, itu bisa dapat 500 ribu, gitu, itu, seingat saya kejadiannya seperti itu, nah, akhirnya, ada orang yang belinya tuh, sampai, menguntungkan, usernya itu, 70 juta, ada yang menguntungkan usernya tuh, setahu saya sih, masih puluhan juta, angkanya, nah, cuman, secara total kerugian, total-total, mungkin kayak puluhan miliar, nah, akhirnya gimana Gojek melakukan, meminta user yang melakukan hal tersebut itu, membayarkan hutang, atas pemanfaatan bug tersebut, nah, mungkin, ini yang terjadi di dunia QA ya, kalau, ketika kita bener-bener, enggak, sebenarnya saya gak menyalahkan ini, setiap bug itu bukan kesalahan QA, gitu, itu harus dipahami, harus, harus di, mindset yang harus diubah, kalau bug itu bukan kesalahan QA, tapi, kesalahan, bersama satu tim, nah, bug ini, mungkin, lolos ke production, karena beberapa alasan, gitu ya, ada beberapa, kesalahan yang, bisa jadi, tidak biasa, ada pengecekan, pada hal tersebut, tapi tiba-tiba, ketika itu, biasanya, gak terjadi apa-apa, tapi pada saat itu, terjadi apa-apa, gitu, nah, mungkin, kejadiannya ini, gitu, menyebabkan, Google Playcard, bug, yang berhubungan dengan GOPE, nah, bayangin, kalau, perusahaan mengalami, kerugian puluhan miliaran ini, karena, kesalahan, tidak berhati-hati, dalam pengecekannya, oke, boleh, next, Bu, nah, nih, ada mantan saya, Bukalapak, di, kebetulan, waktu itu, saya salah satu, apa namanya, teman saya, yang, ada di tempat ini, dan waktu itu, seluruh, engineering-nya, tim engineering-nya itu, dikumpulin, di dalam satu hall, buat informasi-informasi, ada, kesalahan yang cukup fatal, yang telah terjadi, di produksi kita, gitu, which is, saat itu, Bukalapak, mengalami bug, di mana, user gak bisa check out, jadi, bayangin, user udah milih-milih barang, udah, udah bayar, pake metode, ini, saya, capture-nya, kalau, klik, pilih metode bayar, itu tuh, udah langsung masuk ke halaman, men-generate, apa namanya, invoice number, gitu, atau kalau misalnya, bayarnya pake, e-wallet, itu udah otomatis, udah otomatis kebayar, gitu, nah, saat itu, ketika user mau check out, check out-nya tuh gak bisa di-click, gitu, jadi, gak ada action, gitu, pas di, itu di-click di website-nya, gak ada action apa-apa, pas mau pilih metode pembayaran, so, boleh next, Bu, total kerugiannya, kurang dari 17 jam, itu mencapai, 700 juta lebih, itu kurang dari 17 jam, jadi, itu lumayan, apa ya, bayangin aja gitu, kayak, kecil itu, 700 juta kan kecil itu, iya, itu, itu baru, waktu itu, karena kejadiannya itu malam, jadi, dari jam, kalau gak salah, dari jam, 8 malam, sampai, paginya, itu tuh baru, baru, baru ketahuan, terus, siangnya baru, di-fix, gitu, baru di-fix, kalau ada baki minah, terus, gimana gitu, kabarnya dengan, QA-nya, dengan developer yang, apa namanya, mendevelop ini, gitu, yang gak ada masalah, gitu, setiap, dunia, apa namanya ya, di dunia IT, hal ini tuh udah, apa, sebenarnya gak lumrah, tapi, pasti, ada celah dimana, revenue, kegagalan-kegagalan, seperti ini tuh, bisa terjadi gitu, cuman, sebaiknya emang, diminimalisir, oke, itu, dua company tuh, nah, dari sana, belajar, bahwa, QA itu, bener-bener harus, apa ya, sebisa mungkin, meng-cover, semua, kebutuhan, dalam, meng-cover, test case, testingnya, gitu, nah, disini, pertama adalah, harus tahu, apa, yang mau di-automate, nah, sekarang gini, emangnya, apa yang perlu, kebutuhan apa sih, untuk meng-automate, sebuah test case, kenapa gak, di manual test case aja, gitu, apa bedanya, gitu, nah disini, dijelasin, automated is necessary for, frequent release cycle, jadi, ada yang namanya, proses release cycle, release cycle ini adalah, mungkin agak asing, tapi, kalau sadar, atau tidak, kalau misalnya, kalian, kita ini pakai aplikasi, yang ada di Google Play Store, atau, ada di App Store, itu, dua minggu sekali, tiga minggu sekali, pasti, aplikasi itu, minta update, nah, update itu apa, update itu, karena adanya, fitur yang baru, di-develop, ada fitur yang baru dibuat, sama company tersebut, ya, gak usah, kayak, Gojek, gak usah, kayak Grab, gitu, ya, semua yang ada di dunia startup, semua yang bergerak di, apa, bidang dalam pembuatan aplikasi, itu, pasti, punya, yang namanya, release cycle tersendiri, nah, ini, gak sekedar untuk, release cycle aja, tapi juga, termasuk kayak, smoke test, regression test, sebenarnya ada macam-macam yang lainnya, basically, ini untuk, keperluan test cycle-nya, mempercepat ya, mempercepat, keperluan kesana, lower manual intervention, equals first result, nah, jadinya, kalau misalnya, semakin sedikit, penggunaan manual testing, artinya, akan lebih cepat, hasil, yang didapatkan, ketika, adanya automation ini, jadi, bayangkan, test case, yang dibutuhkan, ada seribu, untuk, aplikasi Gojek, ada seribu test case, apakah seribu-seribunya, dilakukan secara manual, enggak, nah, makanya disini, lower manual intervention, bakalan lebih mempercepat, hasil, testing, karena, bantuan automation itu, karena, kalau misalnya, setengahnya, dibantu dengan automation, mungkin, bisa nge-cut waktu, beberapa jam, untuk, melakukan testing, terhadap, aplikasinya, nah, automate test, based on technical, and business priority, jadi, automate, automation ini, benar-benar, berdasarkan, prioritas, bisnis perusahaan tersebut, jadi, jangan sampai, enggak tahu nih, prioritas, kebutuhan, bisnisnya sendiri, itu apa, jangan, yang di automate, itu, fitur, setting, gitu, ya, sebenarnya, enggak apa juga, tapi kan, prioritasnya kan, ada yang, login, dari, benar enggak nih, kalau orang login, dia pasti masuk dengan, password, yang seperti ini, terus, register, gitu, terus, halaman homepage, terus, transaction, kalau punya fitur transaksi, terus, ya, hal-hal yang, sifatnya kritikal, dan mempengaruhi, user, banget, kalau, misal, itu, harus miss, gitu, jadi, bisa mengidentify, bisnis priority ini, sangat-sangat, apa ya, dibutuhkan, gitu ya, karena, enggak bisa, seorang QA itu, asal memutuskan, bilang, oh, ini di automate, itu enggak bisa, makanya, biasanya, kalau misalnya, interview ke perusahaan, itu, si, apa, interviewernya itu, biasanya mempertanyakan, ya, Bu, mungkin bisa dijelasin, maksudnya di automate, itu diapain, gitu, oh, ya, nanti dijelasin, Bu, ada, ada di next slide, ya, oke, oke, nah, ini nanti, bisnis priority-nya, udah, nah, yang harus dipikirin adalah, automation test ini, beneran enggak membantu, dari segi bisnis, terus, beneran enggak memudahkan, dari segi, kompleksitas teknikalnya, jadi, misalnya, manual testing itu, perlu, perlu banget, harus sampai, user transaksi, terus, mengenerate invoice, itu kan susah banget, gitu, itu repot, nah, gimana kalau misalnya, ini dibantu dengan automation, gitu, oh, bagus banget, gitu, pertanyaan-pertanyaan ini, yang harus disiapkan, ketika mau meng-automate, oke, automate based on usability, some test, success cross, oke, ini, test ini, harus, bener-bener, bisa, apa ya, berdasarkan, penggunaannya, terus, compatibility test, mungkin, kalau tahu compatibility test itu, kayak misalnya, ngecek, oh, aplikasi ini, kalau di, di, apa, di iPhone 5s, tampilannya bagus, oh, ternyata di iPhone X, tampilannya, kendor, gitu, layarnya, kendor, ya, atau, apa namanya, oh, di sini, button loginnya, ketutup, di iPhone 6, ternyata, di iPhone 11, baik-baik aja, gitu, itu, compatibility test, gitu, nah, gimana tool dependency, can also limit automation potensial, jadi, harus, bisa, kita bisa tahu, kita, kita, bahwa, tool juga bisa memberi, batasan, gitu ya, membatasi, kalau automation itu, bakalan, ada saatnya, nggak bisa memenuhi, kebutuhan, fitur tersebut, jadi, misalnya, untuk pengecekan, warna, gitu kan, warna, karena itu kan sesuatu yang, harus, lihat dengan mata, sendiri, gitu, automation, ya, mungkin, kedepannya, bakalan ada AI, atau gimana, untuk pengecekan warna, bisa, tapi, untuk saat ini, nggak bisa, automation itu, melihat, oh, bener nggak nih, ketika, ketika update, profil, background, apa, warna, background, 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 itu ada yang berubah, gitu, itu, belum bisa, oke, boleh next, mungkin, Bu, oke, automate, gimana, caranya, meng-automate itu, nah, yang pertama, untuk memulai, automation itu, harus, tahu, bahwa, nggak semua, tes itu, bisa di-automate, gitu, di-automate ini, berarti, memang, fitur itu, punya limitasi, misalnya, scanning barcode, scanning barcode, itu kan, bener-bener butuh, alat scanner, yang, nembak, barcode, gitu kan, jadi, nggak bisa, automation itu, meng-cover, kesana, nah, terus berikutnya, harus, menggunakan, memanfaatkan, strategis, strategi, dari hal, sebelumnya, yang udah, barusan di-mention, untuk, bisa, memudahkan, automation, prakteknya, lebih, tepat, gitu, cara, caranya, itu, bener-bener, praktikal banget, dengan, cara, lebih memudahkan, apa namanya, hal-hal yang, dengan strategi-strategi, tersebut, boleh, nextnya lagi, Bu, oke, nah, start small, 100% automation, is not the goal, jadi, jangan berharap, ketika perusahaan itu, apa, menyediakan, bukan menyediakan, apa ya, ketika manual tesnya itu, ada, 100, bukan berarti, 100-100 nya, harus di-automate, gitu, ini, sebenarnya, tidak adil, kalau saya, bicara, soal automation, testing, apa namanya, tidak, membahas, manual testingnya, nah, manual testingnya itu, sebenarnya, yang ada di, bahan kuliah, RPL itu, seingat saya, ada materi, yang namanya, black box testing, white box testing, itu, ketika di RPL, itu, itu salah satu materi, yang, kepake banget, di dunia kerja, untuk, profesi saya, saat ini, bahkan, untuk developer, mungkin, white box testingnya, yang kepake banget, test case-nya itu, benar-benar, mem-breakdown, dari sana, oh, ada 100, yang di-automate, berapa nih, gitu, nah, itu tadi, business priority, udah, udah tau, kayak gitu, terus, yang punya limitasi, oh, udah tau, oh, ini, business priority-nya, gak penting, oh, ini kena limitasi, oh, udah, udah punya dua ini, artinya, setiap dari 100 test case, yang, udah, ke-filter, dengan label ini, artinya, udah gak ada yang bisa nih, di-automate, gitu, nah, sisanya, baru, udah, udah bisa tinggal, dibuatkan, automation-nya, nah, write smaller test case, because, they are easier to maintain and use, jadi, bikin, automation itu, dari yang paling bener-bener, paling kecil banget, tapi, dia, bisa, mempermudah, maintain-nya, penggunaannya, jadi, jangan bikin, automation, yang, nanti maintain-nya susah banget nih, atau, pas dia mau di-reuse, oh, kok, agak repot ya, perlu kayak gini, 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 nah, itu kan yang tidak reuse, dan tidak maintainable, gitu, itu, itu perlu diperhatikan, terus, move a small number of test, to an automation platform, jadi, platform automation itu, banyak banget, bukan, bukan platform automation, maksudnya, kayak misalnya, Bukalapak, punya, fitur, di aplikasi, iya, di, di, di iOS, iya, di, apa, di Android, iya, di website-nya, iya, jadi, gimana caranya, tiga platform ini, terpenuhi, untuk dibuat automation, mungkin, awalnya, cuman bikin di Android-nya aja nih, oh, ternyata, di iOS, kita coba yuk, oh, udah nih, bisa di iOS dan Android, oke, saatnya kita move on ke, apa, gak move on sih, kayak, cuman pindah, coba yuk, di website-nya, gimana, meng-automate di sana, nah, ketika running test case, analisis hasilnya, dan, memutuskan, jika prosesnya itu, benar-benar memberi, apa namanya, memberi dampak, benefit, bahwa, oh, iya nih, automation bagus banget, ternyata, kita bisa ngurangin waktu, sekian, biasanya, melakukan regression itu, regression itu, tes, tes sebelum rilis ya, sebelum rilis ke production, biasanya, di set tiga hari, tiga hari, untuk melakukan testing, terhadap seluruh fitur, ketika dia mau dirilis, gitu, ketika dia mau naik ke app store, ketika dia mau naik ke play store, itu, butuh tiga hari, untuk melakukan pengecekan, pada aplikasi tersebut, jadi, mungkin dengan adanya automation, harusnya itu tiga hari, tapi, bisa cuman satu setengah hari, gitu, awal-awal mungkin, kayak cuman, oh, mungkin cuman dua, dua harian, gitu, tapi, kesini-kesini, pasti kayak, sangat mengurangi, gitu, mungkin jadi satu setengah hari, gitu, nah, itu, kalau dia benar-benar, memberi, apa ya, benefit yang signifikan, terus, bisa benar-benar, berhasil, gitu ya, resultnya kelihatan, gitu, silakan, melakukan, automation test, untuk fitur yang lain, jadi, mungkin awal-awal, di login dulu, di register dulu, terus, cek, home page-nya dulu, oh, ternyata udah nih, kita bisa pakai pattern, kayak gini, gitu, nah, next-nya kita mau coba yang lebih challenging lagi, ya, mungkin mau masuk ke halaman profile, mungkin mau masuk ke halaman detail-detail yang lain, kayak gitu, nah, ini benar-benar harus bisa bereksperimen, gitu, jadi, tes, tes dalam, dalam, dalam hal ini tuh, kita pasti ada saatnya, ketika automation udah dibuat, itu ada saatnya kita pasti, bisa memutuskan untuk, have to move back to manual testing, jadi, karena, oh, pas dia di automate, ternyata, kita, kita perlu ini, yang dimana, oh, ini gak bisa di automate, ternyata, itu bisa, atau, di pertengahan ketika itu udah dirilis, dari team product, ada penambahan, kita mau nambahin ini nih, di sini, oh, yaudah, kita gak bisa nge-automate itu, jadi, kita gak bisa bikin automation-nya, nah, itu, hal yang lumrah, hal yang wajar, kalau itu terjadi di dalam dunia QA, oke, boleh next, map test cases with each method or function in order to gain better test coverage, oke, jadi, bener-bener mapping test case method function-nya itu, harus, harus apa ya, harus detail, harus informatif, jadi, misal, diberi label atau text, dari test case tersebut, oh, ini halaman login, ini halaman register, ini halaman home, nah, itu kasih text, kasih text, kalau ini login, register, ini home, oke, tapi di halaman home ada banyak nih, berarti di halaman home itu harus di split lagi, oh, ini halaman home bagian section sekian, section sekian, itu harus di notice fiturnya, bahwa, kalau seandainya result-nya itu udah muncul, result, apa namanya, result dari automation-nya berjalan itu udah kelihatan, itu akan sangat membantu reporting-nya, bakalan lebih baik reporting-nya itu dalam arti, ketika, oh, ternyata login kita ngebug nih, nah, itu tuh langsung kelihatan text-nya, oh, text login, text login ngebug, oh ya, langsung, tracking-nya gampang, gampang banget gitu, dari reporting yang ada, sangat memudahkan, untuk men-solve isu yang ke-generate report-nya gitu, jadi bisa cepat di-solve, isunya nggak terlalu, apa namanya, terlalu numpuk, untuk lama mencari penyebabnya apa gitu, nah, when starting automation testing, start by exploring new areas, nah, ini udah pasti ya, kalau misalnya mau membuat automation, itu harus memulai dengan exploring new areas of application via manuali, jadi, ya, misalnya mau nge-explore halaman transaction gitu, halaman transaction ini kan biasanya kompleks banget gitu, jadi jangan ucuk-ucuk, ada test case manual, terus, dia langsung, oh, ini nih, udah, ada test case manualnya, katanya disuruh, bikin skrip, apa namanya, pilih metode pembayaran, terus bayar gitu, oh, nggak kayak gitu, ternyata, jadi harus bener-bener dibaca, step by step, dari fitur tersebut, page to page-nya gimana interaction-nya, nggak yang bener-bener literally, halaman itu aja, yang dibaca, terus selesai gitu, nggak, tapi bener-bener harus explore, kalau dia ngelakuin action ini, apa yang terjadi, kayak gitu, itu, itu perlu banget, apa namanya, trik-trik kayak gitu, untuk mengetahui, sesuatu, apa sih, yang terjadi, kalau seandainya user ngelakuin ini, kayak gitu, aplikasi kita ngebug nggak ya, kalau user kayak gini, tingkah lakunya gitu, istilahnya kayak gitu, nextnya, then create a risk plan, that detail, what needs to be automated, nah, ini harus, harus bisa, apa namanya, membuat, planning-planning, yang, apa, dibutuhkan, untuk di-automate, ke depannya itu seperti apa, based on business, and technical priorities-nya, seperti apa gitu, itu bener-bener, butuh banget, untuk, paham akan, business prioritasnya, seperti apa, dan, use analytics, to determine, and user preferences, nah, jadi, biasanya, di perusahaan itu, punya, analitik sendiri gitu, pakai, macem-macem, ada kayak, Firebase gitu, biasanya sih, Firebase, karena, biasanya udah cukup, untuk, bisa mengetahui, sisi, analitik, apa, datanya itu, seperti apa, oh, user suka kayak gini nih, oh, user kalau misalnya, dia ngelakuin ini, biasanya dia begini, nah, itu bisa memanfaatkan, analitik-analitik, yang kita, kita adopt di perusahaan itu, gitu, terus, create list of browsers, and devices, that users, are most likely, to access the software, read, nah, ini juga penting, kita tahu user, mengakses, aplikasi kita itu, pakai apa, itu juga penting, oh, ternyata user kita banyak, kayak yang pakai Xiaomi, oh, ternyata user kita, kebanyakan pakai, Samsung, nah, Samsung sama Xiaomi ini kan, dia sama-sama Android, gitu, tapi, mereka cara kerjanya beda, gitu, bisa jadi, di Samsung, sekian, halaman, ini, gak nge-crash, tapi di halaman yang lain, nge-crash, gitu, ini nge-crash, ngerti kan ya, apa sih, aplikasinya itu, force close, gitu, itu perlu tahu, jadi, ketika tahu, usernya itu, mau akses dengan device apa, itu penting banget, gitu, karena, handling code, di, apa namanya, di, kode developer itu, bener-bener, gak bisa ngebaca, kalau ini tuh, works, di, device A, B, C, gitu, jadi, belum tentu, gitu, nah, ini, gimana caranya automation kita bisa works di semua device juga, this helps automation testing cover the right interfaces, and optimize software performance on the right, user avenues, jadi, bener-bener, ketika automation itu dijalani di berbagai device, udah gak perlu lagi nih, CQE manualnya, ngecek, kalau, oh, cari dong, cariin device, apalagi ya Android itu, Samsung, Xiaomi, OVO, gitu, cariin dong device OVO, soalnya di, apa namanya, denger-dengar di OVO nih, aplikasi kita bermasalah, gitu, nah, jadi kita better, udah bener-bener, punya device yang, oh, OS-nya udah sesuai, terus, tipe-tipe-tipenya, gitu, nah, cuman gimana caranya biaya untuk device ini ter-cover, gitu, berarti handphone-nya harus punya semuanya doang, gitu, gak, kita punya trik-trik untuk menangani hal tersebut, bisa dengan cara menganalisis, gitu, oke, dari Google mengatakan bahwa Android itu dari, apa ya, dari J sampai K, itu sama, gitu, apa namanya, interaksi, interaksi software-nya itu masih sama, nah, level berikutnya, udah mulai beda, berarti tinggal nge-split, oh, berarti kita harus punya device dengan OS sekian, udah masa bodoh deh, mau handphone-nya OVO, oke, mau handphone-nya Samsung, oke, kayak gitu, nah, cuman yang perlu diperhatikan mungkin compatibility tadi, jadi, ngetes itu bener-bener gak harus di semua device, biasanya, kalau saya sendiri, ngejalanin automation itu di tiga device, jadi, device paling kecil, device middle, sama tablet, ya, kurang lebih itu, nah, balik lagi nih ke company-nya ya, kalau company-nya itu, gak ada yang pakai tablet, yaudah, gak usah ngetes di tablet, gitu, jadi, kalau misalnya dipakainya cuman, oh, mereka rata-rata pakainya handphone, yang pakai tablet itu cuman satu orang, ya gak usah di jalanin tes di tablet-nya, gitu, itu, makanya di sini perlu banget, yang namanya, riset, apa namanya, buat tahu user itu, aktivitasnya ngapain sih, gitu, boleh, next, Bu, oke, welcome to kode-kode, nah, ini, kode, kode-kode yang berwarna, cuman, ya, mau ngasih tahu aja, kalau, engineer juga hidupnya berwarna, gitu aja, oke, next, ini ada suara-suara, mute all, ya Bu, saya mengagari dia Bu, iya, lanjut, oke, ini ada beberapa tampilan, sampel kode, yang, saya bilang, automation, itu, fundamentalnya ada di sini, gitu, ini adalah contoh, bestest.java, again ya, kita, sebagai QA itu, gak terikat dengan, bahasa apa, harus java ya kak, gak, terus apa dong, bisa javascript, bisa, bisa, golang, bisa, python, bisa, gitu, membuat automation itu, tidak terikat satu bahasa, gitu, jadi, istilahnya kita gak punya silver bulletnya, gitu, oh yang bagus pakai, kata orang pakai golang nih, ya enggak juga, gitu, kok orang banyak yang pakai java, pakai java bagus ya, ya kebetulan aja sama company-nya cocok, gitu, jadi, kalau dibilang, emang harus java enggak, gitu, cuman, sejak awal, saya, karena, saya belajarnya java, terus saya masuk ke sebuah company di pawon itu, mintanya java, terus saya riset juga ternyata, banyak yang pakai java, saya benar-benar, punya basic, cukup, di java ini, nah, sebelum kita masuk ke test case-nya, jadi gini, automation itu gini, si QE manual, bikin test case, jadi, saya umpamakan ini test case, apa ya, bentar ya, ini, ini test case, test case-nya itu ada di sini, test case-nya ini, benar-benar dibuat, di, di, apa, di, di list, di dalam dokumen, ya Bu, saya stop, saya stop dulu, biar kelihatan gambarnya, ya, oh ya, oke, oke, ini, ini hanya perlu umpamaan aja, jadi, berasumsi ini adalah test case, list test case yang dibuat sama manual, manual tester, sama QE analis, kalau, mereka di dalam satu aplikasi itu membuat, sekian test case di sini, ini test case manual, ini dibuat di spreadsheet, dalam bentuk dokumen, dalam bahasa manusia, gitu, nah, buatlah automation-nya, nah, automation-nya itu, jadi, kayak gini, gitu, ini, ditranskrip dalam bentuk bahasa pemrograman, ini dibuat dalam bentuk bahasa yang tadi, saya bilang, nggak harus pakai Java, gitu, nggak harus pakai Python, tapi, yang penting kode itu di automate, jadi, apa yang ditulis sama bahasa manusia di sini, diganti dengan bahasa script, bahasa pemrograman, nah, ini dilakukan secara manual, jadi, ketika usernya, ketika QA-nya itu mau testing, yang dia lakuin, benar-benar ngetest, oh, baca dulu nih dokumen, oh, halaman login, step-nya kayak gini, expected result-nya begini, nah, itu yang dilakukan oleh QA manual, tapi, ketika dia melakukan dengan cara automation, ketika dia melakukan dengan cara automation, ini udah jalan sendiri, ini udah jalan, tinggal klik run, terus, 100-100 test case-nya bisa berjalan di sini, nah, report-nya udah search keluar, gitu, oke, report-nya apa, oh, report-nya ternyata, sekian halaman, ada bug, sekian, beberapa halaman ada bug, beberapa yang lain, pass, gitu, jadi, result-nya itu pass atau fail, gitu, nah, kurang lebih, penjelasan apa namanya, teknikalnya seperti itu, perbedaannya ada di situ, ini manual, dalam bentuk dokumen, automation dalam bentuk script, bedanya apa, ya bedanya, bahasanya yang dipakai, ini bahasa dokumen, bahasa orang, bahasa manusia, ini udah bahasa programming, udah beda banget, cuman result yang dihasilkan sama, cuman, waktu yang dibutuhkan berbeda, mungkin dengan manual test, dia butuh waktu, tiga hari, tapi untuk, automation, dia bisa jalan, satu hari, cukup gitu, udah dapet result-nya, itu, sekilas, sudah ada pertanyaan, mau dijawab, oke, kalau mau dijawab, boleh, boleh, bisa baca chat, tadi sih, ada muncul-muncul, gimana ya, chat, jadi, yang pertama, ini dari, Andika, sambil saya bacain ya, yang pertama dari Andika, boleh Bu, untuk menemukan, bug-bug aplikasi itu, gimana caranya ya, seperti contoh, GoPay tadi, berawal, normal, taunya ada bug, yang merugikan perusahaan tersebut, gitu, dari Andika, ini langsung dijawab Bu, boleh, satu-satu aja, oke, oke, halo Andika, thank you, pertanyaannya, jadi, kalau misalnya, buat tahu itu bug, dari mana, ya, kita justru, disuruh cari bug, karena kita nggak tahu, ada di mana, gitu, jadi, yang itu tugasnya kita, gitu, oh, kita istilahnya dikasih, mungkin Andika, pertanyaannya gini, kok tiba-tiba tahu, merugikan gitu loh, siapa yang report, nah, biasanya kita punya tim data ya, kita punya, punya tim data, biasanya memberi alert, memberi alert, sesuatu yang, tidak biasa, tiba-tiba, itu terjadi, biasanya alert, alert itu yang, menotis, satu perusahaan, biasanya gitu, kalau di, saya di ruang guru sendiri, ketika servisnya down, ketika, kita tahu user nggak bisa ngakses, apa-apa ke aplikasi ruang guru, misalnya, itu muncul notifikasinya, kalau, eh, ini orang nggak bisa login, eh, ini orang nggak bisa masuk, orang nggak bisa ngakses, nah, terjadi hal yang sama mungkin, dengan, ya tadi, kayak Gojek, Bukalapak, gitu, tiba-tiba ada alert yang berbunyi, ini, ini nggak wajar nih, ini ada sesuatu nih, oh, ya, gitu, akhirnya, itu dari situ, biasanya, tim tahu, kalau ternyata, fitur tersebut bermasalah, gitu, kira-kira cukup menjawab nggak? Andika, menjawab nggak, Andika? Andika? Oke, cukup, Bu, katanya. Oke, nah, sekarang dari Hermawan, Samrin, Hermawan yang mana? Ini Ilham, Ilham, Kak, saya mau nanya, pandangan kakak gimana, sama orang yang guna input, yang sering ada di flash sale, gitu, apa ada test case untuk testing masalah, itu di start up, silahkan dah. Oke, pakai bot ya, sebenarnya, kalau dari, kalau dari saya pribadi, se, itu, si company itu kan biasanya tahu ya, ternotis kalau, oh, mereka pakai bot, oh, nih, user nggak wajar, dapat flash sale, pakai bot, gitu, ya, yaudah, gitu, itu emang, emang apa ya, artinya, ketika company tidak melakukan eksekusi untuk, memblok bot tersebut, istilahnya apa ya, namanya, blok tersebut nggak bisa di handle, ya, buat saya company itu yang gagal, gitu, company itu yang, tidak, segera, apa ya, mengeliminasi hal yang ilegal tersebut, itu ilegal kan jatuhnya, nah, tapi, mungkin itu bisa jatuhnya kayak report dari user ke pihak, contohnya mungkin kayak Tokopedia, gitu, ke Shopee, bisa, mau report, oh, ya, nih, ada orang dapat kayak gini dengan cara pakai bot, gitu, nah, misalnya jawaban company tersebut, oh, kita nggak ada masalah kok dengan cara itu, bagi kita sah-sah aja, oh, yaudah, berarti, emang, mereka sendiri membolehkan cara tersebut, gitu, tapi kalau dari mereka, mereka ketika tahu hal itu, udah tahu ilegal, terus mereka mau mencoba untuk dipangkas, ini udah nggak ada yang boleh lagi pakai bot, gimana pun caranya, yaudah, berarti kita tinggal tunggu aja next-nya, hal tersebut nggak terjadi lagi, gitu, buat saya itu lebih ke kebijakan company, sih, udah, udah bukan masalah di kitanya, gitu, kitanya, cuma tinggal kayak tahu, oh, pakai cara gini tuh legal nggak ya, gitu, cuma kesananya aja sih, gitu, kira-kira membentukah, menjawabkah, ilham, udah ilham, ilham, jangan tidur ham, udah bu katanya, dari Rizky, 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 Rizky mana, Rizky Dwi Ananda, Kak, saya mau nanya, kan tadi ada manual tes dan auto tes, nah untuk melakukan auto tes itu sendiri, apa menggunakan suatu software, atau ada aplikasinya sendiri yang bisa digunakan untuk melakukan auto tes, jadi sekarang ini yang kelas RPL, saya kasih tugas bikin black box sama white box, manual aja, masih manual kan, tapi saya suruh black box dulu, kalau black box ketemu error, barulah white box, gitu, makanya ini, kita juga belum tahu, kalau automate itu, seperti apa gitu softwarenya, mungkin Amla juga bisa menunjukkan, silahkan Amla. Saya lupa, di slide ini, seharusnya, ada, seharusnya di slide ini, nantinya ada, tapi, saya cuma ngasih gambaran, ininya aja, secara general, cuman kalau misalnya kita ngomongin, toolsnya apa aja, yang paling unggul, yang paling familiar, itu untuk automation itu, pasti pakai apium, kalau di mobile, kalau buat di website ini, itu pakai selenium, jadi itu udah, udah dua orang bersaudara lah, untuk paling unggul, di dunia automation, karena pertama, open source ya, dia gratis, gak ada, apa namanya, perusahaan gak perlu ngeluarin biaya, buat bayar hal tersebut, itu satu, terus yang kedua, udah, kalau misalnya mau, apa namanya, tinggal di, apa, dipenuhinnya dengan bahasa pemrogramannya aja, yang mau dipakai, apa gitu, kalau misalnya mau pakainya Java, ya silahkan gitu, karena gen, tadi, QA itu gak harus terikat, di satu bahasa, jadi kalau, dia senangnya Python, yaudah, di company itu, bakalan mengadop Python, untuk, untuk meng-automat, test case-nya, kayak gitu, itu sebenarnya cuma dua, cuma dua itu aja sih, sisanya, basic, ketika, misalnya pakainya, Intel IG ya, apa namanya, IDE-nya, untuk, apa namanya, untuk codingnya itu, pakai si Intel IG, yaudah kan, Intel IG kan, kalau misalnya mau coding Java, butuh, Java, JDK, ya, basic-basic yang perlu di install lah, gitu, cuman, kalau untuk ngomongin toolsnya, udah bener-bener, cuman butuh real device, terus, Pium, atau Selenium, udah, tinggal, tinggal itu aja, sama, APK, APK, apa namanya, aplikasi, apa yang mau dites gitu, misalnya, ada nih, ada, ada aplikasi yang di, apa, di, 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 di Google, oh ini ada aplikasi, sebenarnya nih, Apium juga ada sih, ada, ngasih, ngasih APK-nya gitu, jadi buat login, misalnya, oh dikasih contoh APK-nya, kalau dia nanti, pas test case-nya jalan, bener gak, login-nya jalan, kalau dia nge-bug, bakalan gak ngasih report, kalau dia nge-bug, jadi, Apium, sama Selenium sih, kalau misalnya ngomongin tools, yang paling, buat beginner ya, ditulis aja Amna, namanya di chat, ditulis nanti, oh ya, boleh, gimana Rizky, udah ya, terus, kita lanjut, ke Yunus, ke Yunus, Yunus, Kak Amna, ingin bertanya, awal pembukaan, sudah dimention sama Kakak, untuk testing end-to-end, bagaimana cara pengujian tersebut, jajak gila, testing end-to-end itu, kalau untuk perusahaan, yang udah besar ya, untuk perusahaan, yang udah besar, kayak umurnya udah panjang, biasanya, fiturnya berarti udah banyak kan, kalau fiturnya udah banyak, udah biasanya, perorangan itu, udah di split, per tim gitu, jadi, oh nih orang, mau ditaruh di bagian payment ah, oh nih orang, mau ditaruh di bagian, apa, login ah, jadi udah bener-bener, di split kayak gitu, jadi orangnya itu, udah dedikasi aja di sana, kalau misalnya, mau ada end-to-end testing, pas dia mau rilis, aplikasinya, orang itu cuman ngetest, di fitur itu aja, gak, gak akan kecipratan, harus ngetest semuanya, bareng-bareng tuh, enggak, tapi, udah dedicated, tanggung jawab dia, bener-bener cuman responsibility-nya, untuk ngetest, fitur tersebut, dia gak ada, apa namanya, gak perlu tahu menau, fitur yang lain itu, jalannya seperti apa, gitu. Kayaknya, lebih mudah, kerja daripada kuliah ya, kayaknya lebih repot waktu kuliah, iya, repot kuliah, lebih nyaman kerja, cepat terus tuh, kuliah tuh, males ujian doang sih, ibu, iya, kerja dapet gaji, terus kerjaannya, spesifik, ini ada satu lagi nih, dari Laki, Assalamualaikum Wr. Wb, Kak Hamna, saya ingin berking program, secara benar, karena dalam dunia kerja, setiap perusahaan, pada aplikasi, akan berdampak, internasional, terima kasih, silakan Hamna. Itu apa bu, di awal benar, pengen, pengen apa? saya ingin bertanya, tentang tips, untuk mahasiswa, menjalankan debugging, program secara benar, oh debugging, karena dalam dunia, oke, oke, eh, suara saya masih kedengeran kan ya bu, masih, masih, masih lanjut, masih, oke, debugging ya, debugging itu, tergantung apa yang mau didibug ya, yang pertama, kalau Android sendiri, biasanya ya, simply, handphone ya, device, device sama, apa namanya, sama, USB, udah connect lab, terus, dilihat interactionnya kayak apa, terus udah, apa namanya, udah langsung kayak, pas dia ngejala, landin apa, itu langsung ada reportingnya, di konsol, di konsol langsung nge-generate, oh, ternyata, penyebabnya ini, gitu, itu cara paling, paling gampang, dan paling biasa dilakuin, terutama sama QA juga, kalau misalnya, kalau misalnya udah jaringan, terus respons back-end, gitu kan, servisnya itu, beneran ngasih, apa respons yang bener atau enggak, itu ada, kayak misalnya paket namanya, Stato, Stato ini, punya Facebook, jadi, dia bener-bener menyediakan, ini tuh, diakses, dengan Google Chrome, gitu, jadi, dia bisa ngeliat, kayak, bukan, production versinya, jadi, kalau dia, harus, bisa, ngebaca, dia baru bisa ngebaca, kalau, oh, ternyata, di sini, aplikasinya itu, responsnya itu, enggak bener, enggak sesuai, gitu, nah, kalau buat iOS sendiri, harus belajar yang namanya, Orbeez, itu, bawaan, jadi, kalau mau pakai Stato, perlu coding, mau Orbeez di iOS, di codingan iOSnya juga sama, perlu coding, tapi, kalau misalnya yang tadi, cuma konek ke USB, itu yang paling gampang, karena cuma koneksiin, device-nya, ke laptop, selesai, gitu, enggak perlu coding tambahan, tapi, kalau yang tadi, dua hal tersebut, yang udah, saya bilang, buat pengecekan ke back-end-nya, itu perlu, perlu ada penambahan, authentication, perlu, ada, ada API yang di hit, lah, ada API yang berbeda, nah, mungkin ini agak, agak rumit ya, biasanya, bahkan, enggak semua company bisa mengimplementasi ini, tapi, kalau misalnya, mau tahu ini, di baging yang benar, ya, itu caranya, itu, gitu. Oke, udah, rapi, kalau ini, kita lanjut lagi yang share screen tadi ya, lanjutannya ya. Ini, ya, oke, nah, ini ada, kode, yang di, seksion pertama, import library to run step automation test, automation test, jadi, automation ini benar-benar, membutuhkan beberapa library khusus, spesifik, ya, sebenarnya sama aja sih, kayak ngoding Android, kayak ngoding website, kayak gitu, pasti, ada library-library yang perlu diimport, nah, yang tadi saya udah mention, salah satunya untuk mobile itu, pakai namanya Appium, Nah, Appium ini, yang di line pertama, Appium Java Client, di sini, Appium driver, local service, jadi, si Appium ini punya namanya driver-driver, yang untuk, dia bisa menjalankan action-action, gitu, jadi, misalnya ada button, button, terus ada combo box, ada radio button, ada text field, itu semuanya driver, gitu, nah, driver ini, behavior dia, bisa dilakukan beda-beda, gitu, nah, si click ada sendiri, gitu, text field ada sendiri, terus, combo box juga punya sendiri, gitu, jadi, nggak bisa, satu code, itu dia benar-benar, bisa jalan buat semua jenis, hal-hal action-action tersebut, makanya ini dibutuhkan namanya, Appium driver, kayak gitu, nah, yang, line berikutnya, after suite, before suite, nah, ini, sebatas dia membaca, suite itu maksudnya, test case-nya, test case, jadi, suite itu, kayak, satu script, ada berapa test case, ada berapa, misalnya, suite login, gitu, oh, ada login failed, ada login success, ada login error, segala macam, nah, itu satu suite, nah, itu suite, apa yang terjadi, ketika suite itu, di run pertama, dan, setelah itu bakalan ngelakuin apa, gitu, nah, ini ada action-actionnya, terus, sisanya, membaca, IO exception, sama URL, ini basic, terus, berikutnya masuk, kita bikin abstract, kelas abstract, gitu, nah, ini mungkin basic banget, di bahasa Java, dulu kuliahnya AP2, kayaknya, seingat saya, AP2, udah belajar ini, ini, sama, dia tinggal, ngebuat test case-nya tersebut, jadi, ada, itu yang add before, add after, itu, text ya, itu text, biar dia ngebaca, oh, function setelah text ini, adalah, ini, gitu, yang dibaca, ini, 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 nah, itu, before suite itu, yang dibaca, global setup, nah, artinya, sebelum suite itu berjalan, dia men-setup sesuatu, apa yang dia set up, di sini, ada Appium Driver, Local Service, Build Default Service, nah, ini dia men-start, hasil dari Appium Driver, tersebut, oh, ini udah dinyalain, ya, itu udah pake, gitu, nah, after suite-nya apa, after suite-nya ini, global teardown, global teardown, ini artinya dia mendelet semua, mentir down data, data yang udah diakses, di aplikasi tersebut, jadi, dia udah bener-bener, oh, oke, udah, test-testnya di, before suite tadi udah jalan semua, terus, after suite, udah langsung dia teardown, langsung, selesai, gitu, oh, udah gak ada apa-apa lagi ini yang terjadi, nah, sisanya, cuman, Get Service URL, nah, biasanya Get Service URL ini, buat nyimpen step apa yang, jalan barusan-barusan itu, nah, nanti biasanya dia mengenerate, result-nya, dalam bentuk, yaitu, apa namanya, apa ya, link, gitu kan, URL, oke, boleh next mungkin, bu, nah, yang berikutnya ini, kita udah masuk ke, session, apa namanya, membuat setup, setup aplikasinya ya, setup apa, automation-nya, buat membaca aplikasi tersebut, nah, di sini ada import yang pertama, ada Android driver, terus, web element, ini punyanya Selenium, jadi, Selenium yang dipakai di sini, buat ngambil, ya, dia kan tetap yang ngebaca, ada namanya web element-web element, di dalam aplikasi Android, gitu, terus, ada desired capabilities, nah, desired capabilities ini apa, dia buat membaca, capabilities yang ada di aplikasi, jadi, kayak, device ini, tipenya Android-nya apa, gitu, apa namanya, OS berapa, terus, ya, kayak gitulah, yang dibaca, terus, assert, ini untuk meng-assert, assertion, assertion itu apa, assertion itu, buat verifikasi, verifikasi kalau, misalnya, orang input data ini, beneran gak yang ke-generate datanya ini, gitu, jadi, verifikasi ya, action items, kayak manual testing, beneran gak, expected-nya ini, apa, actual-nya ini, gitu, itu, itu yang, itu yang di, yang di, cek, kemudian, ada notation file, ini, basic, masuk ke seksion berikutnya, ada Android, kelas, yang menge-extense, si, base test tadi, jadi, di automation itu, idealnya, dipisah, gitu, dipecah, base test, punya kelas sendiri, baru kita, nge-extense, di, ketika mau membuat automation-nya, before class ini, yang tadi, saya bilang, ketika automation itu, test case-nya mau di jalanin, dia ngapain dulu nih, tadi kan udah ngebaca setup, nah, setup itu ya ini, setup itu, yang ngebaca, filenya ada di mana, disimpen, di, apa namanya, directory apa, gitu, itu yang, yang dia baca, terus, capabilities-nya di sini, ngebaca, Android emulator, dengan IP berapa, terus, apa lagi, package-nya, nah, biasanya kan Android itu, kalau misalnya, di, di record, gitu ya, di record, pakai Apium, dia bakalan ngebaca, app package, package-nya itu, misalnya kayak, android.bukalapak.package, terus ada app activity, app activity-nya itu namanya apa, nah, itu semuanya ke-generate, jadi, mudah banget, kalau misalnya, mau ngedapetin informasi-informasi, untuk men-setup-nya, ini gampang banget, terus, udah, tinggal, disimpan di driver, next, boleh, lanjut, nah, itu udah, masuk ke driver-nya tersendiri, nah, dia baru, nih, di test case, di dalam test-nya itu, dia ngebaca, oh, bener nggak nih, activity yang dibaca, dari apa yang dikirim tadi, terus, package yang dikirim tadi, beneran nggak nih, sekarang yang dibaca, yang itu, gitu, nah, baru, di assert equals, tadi kita udah nge-import assert, ya kan, import assert, assert equals, bener nggak nih, activity, activity yang dibaca sekarang, sama dengan, apa yang, ada seharusnya, gitu, package-nya juga sama, apakah hal yang serupa, gitu, jadi, ini, test-nya untuk membaca, kondisi di mana, bener nggak, saya ada di page yang seharusnya, dibaca sama, capability study, gitu, itu untuk setup, ini, ini masih setup, ya, masih setup, berikutnya, kita masuk ke test case, ini, test case-nya lumayan agak simple, ini test case calculator, test case calculator, untuk, melakukan, penjumlahan, gitu, penjumlahannya, di sini, kalau baca, to driver.find element by name, nah, sebenarnya, di, di automation itu, by.name, itu nggak harus by.name, bisa jadi, tergantung, dari si android developernya, apa, mendeklar dia sebagai, saya nggak tahu ya, kalau misalnya, di sini, ada yang nggak terlalu familiar, dengan coding android, karena, karena saya dulu, cukup, menggeluti dunia android, jadi, saya cukup paham, kalau di android itu, mobile itu kan bisa set, oh, maunya pakai name, oh, maunya pakai ID, oh, bisa pakai, accessibility ID, jadi, macam-macam, kebetulan di sini, contohnya yang dibuat adalah pakai name, nah, pakai name ini, berarti dia ngambil, satu page yang udah ke-record, ngambil, angka dua, gitu, jadi, yang benar-benar name dengan, string dua itu, itu bakalan di-click, gitu, nah, itu line berikutnya, bakalan ngebaca, oh, dua, klik, gitu, berarti angka dua ini ke-click, itu jadi kayak, yang biasa dilakukan sama CQA manualnya, itu nge-click angka dua manual, nah, tapi ini by system, dia udah, by codingannya ini udah ngebaca, oh, angka dua ke-click, nah, berikutnya juga sama, tombol plusnya ke-click, terus berikutnya, angka empatnya ke-click, terus sama dengannya ke-click, nah, resultnya, bakalan muncul, nih, di, apa namanya, di, pakai take name, nah, ini ngambilnya beda nih, pakai take name, drivernya, edit textnya ini, bakalan, bakalan ngeluarin result yang sesuai nggak, edit textnya berapa, terus, nah, di sini di get text, get text, sudah get itu berarti ngambil data dari si result, katanya result.get text, berarti, result bakalan ngeluarin hasil text dari si edit text di atas, ya kan, edit text di atas tuh diambil nih, oh, ternyata angkanya 2 tambah 4, 6, 2 tambah, nah, harus dicek nih, equals nggak, 6, sama, apa, aktualnya dia, aktualnya dia tuh berapa, oh, ternyata kalau, misalnya dia di sini, resultnya bener, ya, bakalan pas, kalau misalnya dia nggak bener, dia bakalan ngasih, result, did not match with expected value 6, gitu, nah, jadi harus bikin kondisi, kapan kondisi itu valid, harus dibikinin, kapan kondisi itu nggak valid, harus dibikinin, error message-nya apa, kayak gitu, oke, boleh next, bu, nah, ini yang terakhir, after class, yang tadi, after class itu dibaca, untuk mentir down, ketika test case udah dibaca, dia selesai, terus bye, langsung quit, aplikasinya, itu automatically, bakalan, stop, berhenti, dan, aplikasi yang tadi di launch itu, bakalan, nggak ada lagi datanya, ke delete semua, karena, si siapa namanya, si Apium ini, nge-baca, ketika dia, men-launch, sebuah aplikasi, itu bener-bener, kayak orang baru, download aplikasi, dari Play Store-nya, jadi, bener-bener baru, gitu, nah, kalau misalnya, kondisinya, udah di tear down, datanya udah hilang, semua, gitu, itu, dari segi kodenya, kurang lebih, seperti itu, ini ngasih kodenya, yang gampang aja ya, aslinya, susah banget, yang, yang susah-susah, nggak dikasih tahu, karena, belum cukup umur, oke, automation testing, strategi testingnya, yang pertama, harus bisa, men-decide, which stage to follow, gitu, terus, pick the right tool, ini penting banget, harus tahu toolsnya, terus, user data driven test, juga, ini lebih ke, udah ke dunia kerja semua sih, sebenarnya ini, knowledge, yang ada di sini, strategi testing ini, oke, boleh next, men-decide, ini agak cukup kegedean ya, kalau, di tempat aku, enggak, nah, ini, ada, di sebelah, kanan ya, sebelah kanan itu, ada kumpulan dokumen, yang tadi saya bilang, kalau misalnya, ini test case, test case-nya sebanyak ini, apakah, semua-semuanya ini, bakalan di-automate, gitu, nah, ini, yang tadi udah dijelasin, yang, apa namanya, kalau semua test case itu, enggak berarti harus, bisa di-automate, gitu, jadi, kalau misalnya, yang bisa di-automate, dengan human judgment, jadi, kalau misalnya, cuma manusia doang, yang bisa, menilai, berdasarkan perspektif, indranya, mereka, ya, itu, enggak bisa di-automate, gitu, orang yang punya kemampuan indera tersebut, hanya, si, manusia ini, gitu, ya, berdasarkan warna, berdasarkan suara, gitu, kan, kan, biasanya kan ada, apakah benar nih, tone yang dihasilkan, aplikasi ini, ketika, usernya gini, reportnya ini, apa, suaranya seperti ini, nah, itu kan, enggak bisa, by, by, apa ya, by code, by program, gitu, enggak bisa membaca itu, nah, itu benar-benar, human yang mengukur, nah, so, every test automation, plan must begin with, narrowing down, which test will be benefit from being automated, jadi, benar-benar, setiap automation itu, bisa memplan, bagaimana seharusnya, memulai automation itu, dengan cara, oh, yang paling memberi, benefit terhadap, bisnisnya itu, seperti ini, terus, yang layak di automate, itu seperti ini, gitu, jadi, benar-benar harus punya kemampuan, untuk mendeside, tes yang bisa di automate, itu seperti apa, kurang lebih itu, next, oke, ini masih di, di decision yang sama, it is advisable to automate this with, the following qualities, nah, benar-benar harus, bisa menilai dari sisi kualitasnya, di sini ada, tes requiring repetitive action, with fast amounts of data, prone to human error, nah, list-list ini tuh, sebenarnya, ya, tadi sebenarnya udah di mention juga, tapi, lebih tepatnya, ini benar-benar secara spesifik, gitu, yang, yang ada, tes yang butuh, data-data yang, agak, susah, di generate-nya, gitu, kayak tadi contohnya, misalnya kayak payment, gitu kan, itu lumayan sulit, gitu, terus, fungsi-fungsi yang digunakannya sering, itu tuh perlu banget, di automate, karena kan, at the end, once dia itu bakalan gagal, user bakalan ke-trigger banget, gitu, user bakalan yang ngamuk-ngamuk, istilahnya, wah, biasanya mencet tombol ini, back-back aja, tiba-tiba, gak bisa diapapain, gitu, itu, itu penting banget, gitu, nah, pengecekan different platforms, yang tadi sudah, saya jelaskan juga, gitu, terus, nah, ini di sebelah kanan itu, test case for automation, jadi kelihatan ya, yang, di centang merah, sama hijau, itu udah jelas, yang, yang exploratory, and ad hoc test itu, gak usah, di automate, gitu, terus, experience test, juga user experience test, itu kan kayak, cuman, apa ya namanya, based on kayak, duh, si A biasa, mencet tombol di sebelah kanan, si B mencet tombol ini, di sebelah kiri, itu kan cuman masalah experience doang, kayak gitu-gitu, biasanya udah data yang ngomong, oh ternyata, sebenarnya yang paling banyak di tengah, gitu, jadi, orang yang bilang di kanan, di kiri ini, gak ada yang tepat, nah, makanya, itu experience itu kan, gak perlu di, di automate, gitu, terus, intermittent, intermittent test, ini bahasa, bahasa dunia kerja juga, jadi kayak, misalnya, test case yang, ntar dia ngebug, ntar dia enggak, itu tuh intermittent, gitu, nah, itu tuh biasanya, trackingnya lumayan sulit, kadang developer juga, gak bisa, fast track, gitu ya, buat, ini penyebabnya apa ya, nah, cuman, biasanya di bugging, cukup membantu, untuk men-solve, itu secara cepat, gitu, itu kadang lumayan, agak sulit sih, apalagi kalau udah ada hubungannya, sama third party, udah ada hubungannya, sama koneksi, itu banyak banget, ini gak perlu di-automate, karena kejadiannya, sekali-sekali, gitu kan, terus, anti-automation test, udah pasti, nah, berarti ini yang boleh di-automate, itu yang sifatnya regression, jelas, gitu, terus berhubungan dengan performance test, gitu, terus data driven test, dan seterusnya, oke, boleh next, bu, oke, pick the right tool, nah, oke, ini yang tadi ditanya juga ya, sama teman di sini, kalau sebuah automation, itu apa, gitu, nah, kembali lagi, kita, gak bisa, satu, satu perusahaan itu, benar-benar kayak, oh, kayaknya yang bagus, pakai, apa ya, misalnya, ada ya, kayak macam-macam sebenarnya, kayak ada Katalon, ada Cypress, Microsoft tuh, pakai namanya, dia punya entes, kalau gak salah, jadi, beda-beda gitu, setiap company, cara, apa ya, melakukan, apa, di dunia tech-nya itu, mereka beda-beda, gitu, nah, automation testing is, entirely dependent on tools, jadi, benar-benar, automation ini, tergantung, tools yang kita pakai apa, gitu, semakin, bagus result-nya, semakin bagus performance-nya, artinya, kita semakin, semakin baik dan benar, dalam memilih tools yang kita pakai, kalau kita dari awal, udah, udah, salah pilih, itu, keujung-ujungnya, udah, bakalan malah gak kepake, automation-nya, kayak gitu, nah, the nature of software is, still application, being tested, web-based, or mobile-based, jadi, benar-benar, harus tahu, secara spesifik, oh, kayak tadi, Appium sama Selenium, itu kan, cara kerjanya udah buat yang beda, si Appium gak mungkin works di Selenium, gitu, dari sisi code-nya pun, cara get elemen-nya pun udah beda, gitu, nah, yang berikutnya, programmer, experience, gitu, nah, ini yang paling penting juga, choose frameworks, language, and tools, that match tester, gitu, jadi, sebenarnya, framework yang dibikin, harus benar-benar yang match dengan company tersebut, sebenarnya gak testernya aja, gitu, tapi, lebih ke, siapa yang nantinya bakalan mengaduk test-test ini, ya, berarti harus menyesuaikan kepada mereka, gitu, bahasanya, terus, apa, tools yang dipakai, oh, kalau misalnya ini dipakai sama orang bisnis, misalnya, ya, ada ekspektasi mau dipakai sama orang bisnis, gitu, nah, terus, orang bisnis bisa gak nih, pakai bahasa pemrograman yang kita pilih, gitu, misalnya dipilih, javascript, gitu, oh, ternyata testernya gak bisa, testernya bisa bahasa java, oh, yaudah, artinya, kalau cuma masalahnya ada di penyesuaian bahasa, balik lagi ke kebutuhannya, ternyata, kita tetap harus adopt javascript, karena, team data kita bisa connect ke automation kita pakai javascript, back end kita, front end kita, itu bisa connect pakai javascript, itu clear di sana, jadi penyesuaian ini bener-bener penting banget, terus open source or not, yaudah pasti, pasti milih, company itu pasti milih yang tidak mengeluarkan budget terlalu mahal, gak terlalu banyak, gitu kan, jadi, harus bener-bener reset ya, biasanya perlu reset, kayak katalon itu berbayar, terus, saya gak tahu lagi yang berbayar itu apa aja, tapi, yang paling hits itu apium dan selenium, karena mereka free, buat di consume, kurang lebih, itu, boleh next, bu, nah, use data drive on test, ini udah, lebih expert sebenarnya, use data drive on test ini, jadi, mau memilih, data drive on test itu, bener-bener ini udah masuk ke ranahnya si, siapa namanya, cara-cara-cara melakukan automation itu seperti apa ya, multiple data points, need to be analyzed together, manual test becomes out of the question, nah, jadi, di sini itu, lebih kepingin, oh, maunya, implement data drive on ini, ketika, test, ketika proses development berjalan, jadi, dia bikin, bikin, apa namanya, automation itu dibikin duluan, gitu, gak, gak peduli nanti, bisa jalan apa enggak nih, di kode, kode yang udah dibuat sama developer, nah, itu, itu, ini kayak gini tuh kayak, seneng-senengnya company lah, istilahnya cocok-cocokan, enak-enakan, gitu, nah, ini makanya udah kayak, udah ke level expert, jadi, sebenarnya gak terlalu, ini cuman sekedar knowledge aja, gitu, masalah nyaman, nyaman, gak nyaman, oh, maunya ternyata, oh, gak mau, maunya development test selesai, secara manual, baru automation dibikin, release dulu, baru automation dibikin, nah, itu udah, udah masalah nyaman, gak nyamannya, gitu, data driven test tuh kurang lebih seperti itu, oke, boleh, next, oke, epilogue, saya dulu tuh, ini harusnya pake, eh, belakangnya ya, epilogue gue, kalau gak salah harusnya, nah, saya dulu kuliah, Pak Chandra, suka banget pake epilogue, mungkin, saya gak tau ya Pak Chandra udah ngajar atau, masih gak, udah ngajar lagi atau belum, gitu, udah, tapi saya tuh, oh, udah, iya, saya tuh, seneng, kuliah pake epilogue tuh, sama Pak Chandra, kuliahnya tuh lumayan, membakar, membakar otak ya, karena, kuliahnya kan matiga diskret, gitu, tapi, emang gitu, kenapa bu, Pak Andrea, Pak Andrea sudah balik, sekarang banyak kuliah, oh iya, kalau RPL kuliah, happy, oh iya, emang harus ada, kuliah pendingin tuh harus ada, nah, saya tuh, seneng gitu, setiap di penghujung, sharing, atau, belajar, atau apa tuh, ada epilogue yang bisa disampaikan, mungkin, kalau misalnya disini ada yang, nonton Netflix, gitu ya, beberapa, beberapa belakangnya, dan lagi hits banget, The Queen Gambits, itu, main catur ya, cewek, main catur, ini sedikit, mereflex saya, ke bapak saya sendiri, oke, bapak saya tuh, main catur ya kan, coba disebut, mungkin dari marga saya, udah kelihatan bu, marga, marga suhairi, nah, dari, satu pertanyaan loh, pernah ya nanti ya, oke bu, oke lanjut, oke, nah ini dari, dari catur itu, saya melihat, dari episode ke episode, gitu, saya sebenarnya sadar gitu, dari saya kecil, ketika saya melihat, bapak saya, main catur, catur itu, gak sekedar game, gitu, catur itu, gak sekedar have fun, tapi, makanya saya kadang, beberapa orang, kalau misalnya di kantor, ada yang ngajakin main catur, ada yang jawabannya males, karena, mikir, gitu, males, males mikir, gitu, karena strategi banget, gitu, saya lihat, sangat relevan dengan, dunia QA, nah, ini, ini bener-bener, di, apa, di dunia QA, cocok banget gitu, analoginya, di QA gini, di QA itu gini, tidak, tidak semua QA itu berhasil menjadi QA, menurut saya, bahkan, buat saya sendiri, saya juga sebenarnya merasa saya belum berhasil, tapi, untuk melihat secara keseluruhan, buat saya, QA itu, gak semuanya, sukses di bidangnya, gitu, kenapa sih, emang ada apa, gitu, kalau saya mereflex ke catur, gitu, catur itu, kalau dilihat, dia itu punya kombinasinya tersendiri, ketika dia memainkan bentengnya, ketika dia memainkan peluncurnya, ketika dia mainin ratunya, itu ada kombinasi yang terbentuk, ketika action item itu berjalan, gitu, itu terjadi di dunia QA pun sama, gitu, di dunia, di dunia QA makanya, di pelajaran RPL ini, ada yang namanya black box testing, nah, black box testing itu, kalau di breakdown, satu-satu, itu macam-macam materinya pasti, ada BVA, ada EP, itu equivalent partitioning, gitu, masih banyak data table testing, gitu, nah, itu yang akhirnya nanti membuat sebuah kombinasi, gitu, jadi, dari permainan catur itu, ketika user melakukan langkah A, itu apa yang terbentuk, apa yang tercipta, gitu, nah, kombinasi-kombinasi ini adalah, sama dengan langkah, langkah berikut dari lawannya, apa yang harus dia lakuin, gitu, nah, QA pun begitu, jadi ketika ada kombinasinya, dia harus membuat test case sebanyak apa, keberhasilannya ada di sana, gitu, keberhasilannya, ketika si test case ini benar-benar, coveragenya benar-benar sesuai kebutuhan, itu achievement yang diharapkan, gitu, jadi, kalau main catur juga sama, ketika dia benar-benar berjalan sesuai dengan strateginya, itu dia benar-benar, bakalan mencapai achievement yang sesungguhnya, gitu, jadi bukan sekedar kayak, main hoki, menang hoki, gitu, jadi, nggak sebatas itu, nah, di QA pun gitu, karena, yang terjadi di dunia QA, banyak, banyak, apa namanya, banyak yang masih belum paham tentang, memang cara membuat turunan test case tersebut itu seperti apa, gitu, belum ada yang paham, oh, kalau misalnya, test case-nya bentuknya kayak gini, cara mem-breakdown-nya seperti ini, gitu, itu nggak, itu nggak semua knowledge itu, orang tahu, orang bisa, orang mampu, gitu, itu, itu yang saya ambil dari, permainan catur, gitu, nah, kenapa sih emangnya perlu tahu kombinasi test case itu berapa banyak, terus, sedetail itu kah, gitu, seharus itu kah, membuat test case dengan cara, coveragenya yang kayak gitu, nah, iya, gitu, jawabannya iya, gitu, karena, kalau test case itu over, artinya, ada yang over ini yang nggak kepake, tapi kalau test case itu kurang, bug ini yang bakalan ketemu sama user, kurang lebih kayak gitu, nah, bayangin, kayak, yang tadi itu semua ya, kejadian-kejadian bug di perusahaan, gitu, kita kerja di sebuah perusahaan yang namanya besar, dia yang nangis sih kayaknya, anaknya siapa, yuk, kenapa? Anaknya siapa? Bukan Aisyah yang nangis, bukan, Aisyah yang nangis, lanjut, lanjut, nangis lanjut, oh iya, protes, oke, ya lanjut ya, bayangin kita ada di sebuah company, dengan nama company yang cukup besar, kita ada di sana, kita berkontribusi sebagai QA, kita dibekali dengan knowledge yang mereka expect bisa, kita bisa mencapai A, B, C, D, tapi, seandainya gitu ya, ternyata seringnya, yang terjadi adalah, selalu, selalunya, enggak selalunya, seringnya gitu, beberapa kali, oh kok company ini kayaknya sering banget, munculin bug, di fitur-fiturnya gitu ya, fitur-fiturnya gitu, nah mungkin, yang perlu di-highlights adalah, bukan masalah revenue terhadap perusahaan tersebut, bukan masalah income yang seharusnya, oh tadi kayak misalnya, Bukalapak harusnya dapetnya ratusan juta gitu, enggak gitu, sebenarnya enggak kesana, tapi, yang perlu diperhatikan adalah, ketika QA gagal dalam, memfilter, mana yang seharusnya dia bisa achieve dengan baik gitu, bug yang seharusnya tidak kelolosan itu, yang dipikirkan bukan itu, tapi yang dipikirkan adalah, bahwa, dia membuat usernya, sekian juta user, itu merasa, kecewa, merasa, apa ya, tidak ada feel untuk, aduh males banget pakai aplikasi kayak gini nih, aduh user experience-nya jelek banget sih, UI design-nya jelek banget sih, gitu, jadi, itu hal-hal yang seharusnya bisa di, apa, feel yang dimiliki oleh seorang QA gitu, jadi bukan, bukan lagi memikirkan masalah, pendapatan perusahaannya bakalan jadi merosot, enggak, tapi yang dipikirkan adalah, kenyamanan user, karena QA itu benar-benar, quality of product-nya, yang benar-benar bisa ngerasain, feel-nya, kalau dia jadi user, aduh gue enggak betah nih pakai aplikasi, kalau gue mencet tombol ginian, masa ada bling-blingnya sih, kayak gitu, itu, itu yang knowledge yang, apa ya, feel yang harus dimiliki sama seorang QA, itu mungkin sedikit gambaran, profesi saya, jadi, boleh. Anda yang nanya nih, dari Bang Ari, boleh, adik-adik kelasnya Hamnah, Bang Ari, kakak kelasnya Hamnah, Bang Ari bukan dari 2014 ya, ya jangan tanya, angkatan asli lah, kalau Bang Ari kan, enggak boleh, angkatan kelihatan, umur dirahasiakan, yang penting udah senior, ini Bang Ari nanya, yang pertama, mau tanya kak, ih kak, mau tanya dek, dek Hamnah, apa sih, kebedaan yang paling mencolok, dari QA engineer, dan QA tester, terus yang kedua, apakah seorang QA engineer, wajib mempelajari, semua automated testing, software, misalkan selenium, apium, terus cara belajar, softwarenya gimana dek, yang manggilnya kak sih, saya kan di dek, salah umur, silahkan Hamnah, perbedaan, yang pertama perbedaan, kalau ngomongin perbedaan, secara teknikal kali ya, bedanya secara teknikal, karena yang dipakai, udah beda banget sih, yang dilakuin sama QA manual, kan dia manual testing, dia cuman, enggak cuman sih, bagi saya enggak cuman ya, yang dia lakuin itu, berhubungannya dengan, nulis dokumentasi, harus bikin, harus nyiapin, test case, sekian dengan, menggunakan, bahasa manusia, yang nantinya, perlu di, gimana caranya nih, kalau misalnya dibaca sama QA yang lain, bisa dipahamin juga, ekspektasinya seperti apa, itu, itu perbedaannya disitu, nah tapi kalau di QA engineer itu kan, ngoding ya, ngoding, terus reset, teknikal, teknikal banget gitu loh, kayak, oh biasanya, kalau udah berhubungan dengan teknikal itu, kita harus banyak-banyak reset, oh ternyata, sekarang ada yang lagi happening nih, misalnya nih ya, misalnya, dulu awal-awal saya jadi QA itu, yang terkenal itu ya cuman apium doang gitu, apium sama selenium itu, udah kayak sesepuhnya lah, sesepuh, sesepuh orang QA, nah tapi sekarang tuh udah banyak banget, orang pake Katalon, orang pake Cypress gitu, orang udah banyak mengadop teknologi-teknologi baru, nah tapi kalau QA manual mungkin, bisa jadi, yang dia lakukan, berhubungan dengan, yang tidak teknikal, tapi teori gitu, mereka teori banget gitu, bedanya disitu sih, yang paling beda buat saya, sisanya sama gitu, terus, kalau yang kedua, apa namanya, tadi apa Bu, yang kedua, apakah QA engineer, wajib mempelajari semua, automated testing, kalau buat saya pribadi, perlunya itu, tergantung kita ada di company yang mana ya, tergantung ada di company, company-nya itu kayak gimana, kalau misalnya kita sadar, apa nih itu, belum mecer, mungkin, kalau tidak tahu, halo, bentar Bu, suaranya putus-putus, tidak tadi Bu, putus-putus, aman, kurang, nah lanjut, halo, oh aman, saya berarti, dengar Bu, tadi putus-putus, kalau misalnya tadi, kalau apa namanya, perlu enggak sih, mempelajari semuanya, yang ada di channel, buat saya, perlu enggak perlu itu, tergantung ya, company itu, maunya seperti apa, oh misalnya, dari company itu, mintanya, eh, automation, bisa enggak sih, dibikin kayak gini, artinya kita harus riset, artinya kita harus cari tahu, lebih dalam lagi, oh ada enggak sih tools kayak gini gitu, artinya kita harus belajar lagi dong, nah tapi, berarti kita bisa ngukur gitu, ternyata, kebutuhan kita meng-automation test case itu, berdasarkan, kebutuhan company-nya, udah, udah enggak lagi masalah, kita secara keseluruhan gitu, bisa jadi kalau misalnya, kita punya QA di beda perusahaan, dia enggak kenal apa yang kita pakai, nah kita juga enggak kenal apa yang mereka pakai, karena, yang tadi saya bilang, QA itu enggak punya silver bullet, buat diadop, atau enggak teknologi seperti ini, bukan yang kayak, Android developer yang, pakai bahasa Kotlin, terus, harus punya emulator, udah semuanya harus kayak gitu gitu, kita enggak, terus, iOS developer yang harus, pakai bahasa Swift, misalnya gitu kan, kita enggak, kita benar-benar, variatif banget, jadi, kalau ditanya, misalnya maunya teknologinya seperti apa yang diadopsi, itu, benar-benar balik lagi, kita maunya ada di company mana, kita harus pelajarin apa gitu, misalnya kita baru fresh graduate gitu, terus, kita pengen masuk nih, Bukalapak, cari tahu aja dulu, Bukalapak, pakai bahasa pemrograman apa, testingnya, gimana automationnya, nah, kita pelajarin lah, kita ikut kursenya, nanti, dia bisa tahu, oh ternyata ini anak, cocok nih di company kita gitu, atau, paling enggak, kita tuh punya basic knowledge, kayak programming language gitu, biasanya company itu enggak masalah, sama orang, bahasanya apa itu enggak ada masalah, teknologinya yang dipakai enggak ada masalah, tapi ketika dia bilang, kamu bisa enggak pakai ginian, oh iya, saya pernah pakai ginian, oh cocok gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini Bu Erika tadi juga penasaran, kok bisa sampai seribu test, itu gimana caranya, mana sih tadi, penasaran kok bisa sampai seribu test, dari Bu Erika, seribu sih kecil sih, seribu itu, saya malah cuma, satu aplikasi, kayak di ruang guru ya, ruang guru itu, punya aplikasi mobile, terus, kayak skill academy sama ruang guru, itu kan beda, ruang kerja beda, ada ruang kerja, ada skill academy, ada ruang guru, itu tuh tiga-tiganya, beda banget gitu, download APK-nya tuh benar-benar beda, nah untuk ruang gurunya sendiri, ini tuh hampir seribu, kalau dibilang, kok bisa sebanyak itu, artinya, fitur itu juga, semakin kompleks, keadaan, di dalam aplikasi tersebut gitu, oh mungkin, karena ini aplikasi berbasis pendidikan kali ya, ada namanya pointing, perlu banget ada nilai, ketika user achieve sesuatu, dia dapat nilai berapa, terus, ketika user nonton, apa, play video, di detik kesekian, action-nya apa, nah, ini kan artinya, banyak banget, kombinasi yang terjadi, apa namanya, action-action yang, kalau user begini, benar nggak nih hasilnya kayak gini, nah, kalau dibilang sampai seribu, ya, terjadi sampai seribu test case, gitu, tapi, mungkin beda company, dengan perbedaan, fitur, kompleksity-nya, ya, beda juga jumlah test case-nya, oke, ini tadi, oke, tanggapan dari Ari, Ari, Bang Ari, berarti based on requirement, ya, tadi ya, menurut Anda, ini ada lagi dari, Ahmad Levi, ketika ngoding ada kesulitan, QE masih lihat referensi ke GitHub, atau stack overflow, atau yang lain gitu, nggak sih kak, terima kasih, dosen aja masih ngeliat GitHub, kalau ada yang susah, kita nyontek-nyontek aja, kenapa kita bikin capek-capek, iya, benar, masih nyontek ke stack overflow, kasih, pastilah, kayaknya cuman di level expert aja, kayaknya, di startup tuh ada katanya, yang nggak sampai, nggak sampai nengok stack overflow, nggak sampai nengok ke GitHub, jadi kayaknya udah di kepalanya dia semua gitu, kayaknya emang, ya mungkin aja gitu. Expert juga, mereka share ilmunya juga sering di GitHub, stack overflow gitu kan, jadi, komunitas kan, jadi, sampai kapanpun menurut saya tetap, kita perlu mereka lah, karena komunitas itu kan, membuat cerdas, membuat kita yang terakhir, terus ada lagi nih, oh udah nih, masih ada pertanyaan, waktunya sudah jam 3, sudah 2 jam ya, terima kasih Kak, jadi berkurang ketakutan masuk dinerkerja, wah malah enak, jangan takut masuk dinerkerja, ya malah enak tuh, Hamna jadi lebih kincul, luar dari, makanya cepat-cepat lolos, ini sudah, karena sudah langsung pertanyaan tadi ya, pertanyaannya juga lumayan banyak nih, dari, teman-teman semua, ini waktunya sudah jam 3, jadi pas kita 2 jam ya, pribadi, Bu Erika, Pak Elan, disini yang ada dosennya, mengucapkan terima kasih, terus ini apa nih, bagaimana, dari Bu Erika masih ada nih, bagaimana jenjang karir QA tester, dan QA automation, dari mulai berkarir, hingga menjadi apa, bila ingin lintas karir, ada tuh pertanyaan terakhir dari Bu Erika, jenjang karirnya gimana? Oke, jenjang karirnya sendiri, biasanya, kalau QA manual itu, bisa ke QA engineer ya, bisa QA engineer, jadi tahapannya, manual test dulu, terus nanti kalau misalnya, dia mau ke engineer, bisa, itu udah pasti, nah, kalau udah masuk ke engineer, QA engineer itu, jadi lead, jadi manager, nah, kalau misalnya dia ngerasa, punya, apa namanya, skills buat, jadi developer Android, developer back-end, kayak gitu-gitu, gak ada masalah, asal dia emang mungkin selama ini, sambil otodidak, terus, di selingi, apa, di tengah pekerjaannya, dia coba eksplor sesuatu yang berbeda, sampai, dia ngerasa, oh kayaknya, ternyata lebih nyaman jadi developer ya, gitu, itu masih make sense sih, kalau buat ke sana, itu yang paling make sense, jadi developer biasanya, kalau udah jadi QA engineer, kalau udah bosen dia dunianya, gitu. Itu tadi, titipan pertanyaan dari teman Hamnah, dari Siti Khairunisa, temannya Hamnah, Ica, Ica, bisa nge-chat juga, elah, harus banget nanya di Zoom ya, Ca, yang apa-apa kan reuni, titip salam buat Hamnah, oh iya, Ica akan ditip salam, ngapain sih Ca, titip salam, orang udah bisa di-chat juga, heran deh, Hamnah, kami juga titip pesen ya, Hamnah, malu katanya tuh, iya bu, malu, titip pesen juga, seadanya Hamnah punya, link atau info-info, misalkan nih, insya Allah tahun depan, Hamnah kan pindah ke startupnya, ke Kem Big Good ya, kalau misalkan ada info, follow-info, minta tolong juga, kami dikabari gitu ya, bukan buat saya, bukan buat teman-teman, jadi nanti kita akan share, karena kan, setelah di dunia kerja, kita akan memahami, bahwa networking itu perlu gitu ya, ya kan, bahwa kita tuh perlu create gitu, network, untuk mengembangkan karir, untuk mengajak adik-adik gitu, jadi, saya pribadi minta tolong itu, kalau ada info-info, minta tolong diinfokan ke kampus, sehingga, kampus tidak kehilangan, kehilangan, apa nih, iya ya, terus karena sudah jam, jam 3, kita akhiri ya Hamnah ya, nanti akan ada sertifikat, yang saya kirimkan ke Hamnah, nanti abis ini, kita akan berlanjut ke Jafri, saya nggak tahu nih, Mas Lama sudah nyiapin sertifikat, belum buat Hamnah nih, kalau buat Mas Berika, di Bu Berika, Bu Berika sudah nyiapin belum? Paling itu Bu, kalau komunitas tuh, banyak-banyak, main di telegram, makanya itu, infokan aja ke kita gitu, biar adik ada, kan ada, iya, nanti, jadi itu, nanti akan dikirim ya Hamnah, sertifikatnya, dan nanti, oke Bu, dan terima kasih Hamnah, atas kehadirannya, secara virtual, jika selesai kan, semoga cepat dapat, semoga, apalagi ya, ke Jakarta, nengok, adik-adik, Umi sama Abi, keceme dikit, iya, terima kasih, kondisinya, terima kasih teman-teman semua, oh ini Bu Erika, mau share screen boleh, ada kata penutup Hamnah, silahkan, kayaknya, udah semua ya, tadi udah disampein, semua kayaknya, oke, dan ini dari Bu Erika, silahkan Bu Erika, nah tuh, oke, ya dari Bu Erika, iya, terima kasih, terima kasih banyak Bu, kita tutup ya, terima kasih, semua mahasiswa juga, terima kasih alumni juga, yang beberapa sudah hadir, walaupun ada yang malu-malu, ada alumni tuh, ada ya, tadi Ita, Ari, alumni semua itu, saya gak apa-apa sih, kayak lihat-lihat tadi, oh gitu, karena ini terbuka, insya Allah kita akan ketemu, dengan sesi-sesi alumni yang lain, terima kasih ya, Naya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sama-sama Bu, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih mahasiswa, silahkan kalau,